Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan belajar tentang bumi Saya mulai dari bumi dulu Nanti sebenarnya kalau pembahasan kita di astronomi Anda lebih kepada pengetahuan di luar angkasa, bintang, matahari, planet-planet, dan sebagainya Terkait mekanika benda langit Saya mulai dari bumi Jadi kenapa mulai dari bumi? Karena kita memang tinggalnya Di mana kita tinggalnya? Di bumi Di bumi Oke, ini gambarnya bumi Kalau kita lihat dari angkasa Bahwa bisa dilihat bumi itu terdiri dari Yang jauh atau coklat ini Anda bisa lihat adalah daratan Kemudian yang biru ini adalah lautan Dan yang putih ini adalah bagian atmosfer Bagian gas-gas yang penyusun lapisan udara di bumi Jadi kemudian di sini ada benua Kalau Anda lihat ada benua apa ini? Di sana Pak? Ada benua apa ini? Australia 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 Ini Indonesia ke sini ya, ketutup awan ini Kemudian di sini ada Asia Kemudian ada Eropa di sebelah atas Kalau Anda lihat di atasnya lagi adalah bagian kutub utara Dan di bagian bawah ini adalah kutub selatan Berikutnya terkait hal-hal atau peristiwa yang ada di bumi Itu salah satunya adalah terjadinya rotasi bumi Ya, rotasi bumi Rotasi bumi itu apa? Yaitu bumi berputar pada porosnya Kalau Anda lihat, sebenarnya tidak terlihat ya poros atau sumbu putar bumi Tapi seperti sebuah garis hayal di situ Ini Anda lihat gambar yang bawah Ini saya mengutip dari dd.com akibat rotasi bumi Di sini ada seolah-olah sumbu Sumbu dengan kemiringan 23,5 Ya, di mana nanti sumbu ini diitari Atau dikelilingi oleh bumi itu sendiri Maka artinya dikenal dengan istilahnya rotasi bumi Bumi berputar pada porosnya Berbeda dengan gasing Anda tahu gasing? Gasing? Halo, anak-anak? Ya, bu Kalau gasing itu miring tidak sumbunya? Lurus Lurus ya Lurus saja Berarti dia sumbu perputarannya tidak miring Tapi bisa dikatakan dengan besarnya 0 derajat Kalau bumi tadi miring sekitar 23,5 derajat Bumi mengalami rotasi selama 23 jam 56 menit Nah, ini Anda selisih sekitar 4 menit Maka kadang kita membulatkan ya Kalau Anda lihat jam itu dari jam 1 sampai jam 12 Terus 13 sampai jam 24 Tapi secara presi adalah 23 jam 56 menit Itu adalah waktu bumi berotasi mengelilingi sumbunya atau berputar pada porosnya Arah rotasi bumi itu dari barat ke timur Jadi muternya gini Barat ke timur Akibatnya benda langit tampak melakukan gerak semua harian dari timur ke barat Nah, benda langit apa contohnya yang melakukan gerak semua harian? Yang bisa dianggap dari matahari Matahari, bulan Bulan, ya Ternyata dari timur ke dalamnya di barat Barat Selain itu, akibat rotasi bumi adalah pembelokan arah angin Nah, pembelokan arah angin Jadi dibelokkan ke kanan Jadi kan kalau Anda lihat belahan bumi Tengahnya adalah ekuator Yang atas berarti belahan bumi utara Yang bawah adalah belahan bumi selatan Karena sambil berotasi Maka arah anginnya dibelokkan ke kanan Itu jika di belahan bumi utara Belokkan ke kanan istilahnya Nanti Anda bisa lihat animasi tentang pembelokan arah angin bumi Biar lebih tergambar ya Dan dibelokkan ke arah kiri Jika di belahan bumi selatan Muter berarti dibelokkan ke arah kiri selatan Selain itu, dua hal ini Apalagi akibat dari rotasi bumi Lihat gambar ini apa? Terjadinya siang dan malam Ya, terjadinya siang dan malam ya Kemudian itu juga adanya perbedaan Waktu di situ ya Kemudian mempengaruhi juga Adanya Arah arus laut Nah, nanti saya singgung di bawah-bawah Tentang arus laut Oke Ini ya tentang rotasi bumi Jadi, posisi bumi kita seperti ini Jadi, bagian muka bumi Yang terkena sinar matahari Akan mengalami siang Dan bagian yang membelakangi Sinar matahari Itu akan mengalami malam Misalkan kita di Indonesia jam 12 siang Berarti siapa? Atau kota mana yang di belakang kita? Atau negara mana? Amerika Berarti di Amerika Kalau sekarang jam 1 siang ya Berarti di Amerika jam 1 malam 1 malam Oke Ya, 1 pagi Oke, 1 pagi Baik, saya lanjutkan ya Rotasi bumi Berikutnya tentang revolusi bumi Ya, bisa Anda lihat Revolusi berarti bumi Berputar mengelilingi matahari Masih diingat dengan hukum Kepler 1 Ya, hukum 1 Kepler Bahwasannya Benda-benda langit Di dalam sistem tata surya Mengelilingi mata Hari Sebagai musatnya Dengan lintasan berbentuk Elips Ya Oke Anda jangan terkecoh bentuk ini ya Ini karena penggambaran Jadi sepertinya Lintasannya lingkaran Ya, ini bukan lingkaran Elips Itu definisi dari revolusi bumi Bumi berputar mengelilingi matahari Periode revolusi bumi Ini antara Besarnya adalah 365,3 hari Ya Ini berdasarkan Kalau Anda lihat Kalender Samsiah Ya Kalender Samsiah Kalender Samsiah Itu berdasarkan revolusi bumi Mengitari matahari Jadi totalnya adalah 365 hari Akan berbeda dengan Kalender Komariah Ya, penanggalannya Itu dalam satu tahun Adalah 354 hari Tiba, nanti di cek ya Maka dari situ Akan ada perbedaan Tahun kabisatnya Tahun kabisat di Kalender Komariah Dan Tahun kabisat di Kalender Samsiah Kalau kalender Samsiah Ini yang biasanya kita lihat Itu di penanggalan Masehi Ya Itu Samsiah Kemudian ada Kalender Perhitungan Komariah Itu contohnya Kalender Hijriah Ya Hijriah Oke, biasanya Kalau umat muslim Itu menggunakan Perhitungan Kalender Hijriah Ya, kalau untuk Misalkan hari raya Kemudian hari-hari besar Yang lain Ya, itu Penanggalannya Menggunakan kalender Hijriah Bisa dipahami ya Saya lanjutkan Ini Kemudian Beberapa waktu yang lalu Hari Minggu ya Anda ada seminar itu Tentang mekanika benda langit Nah Disitu disinggung tentang Equinox Dan Solstice Equinox itu apa Ketika matahari Berada tepat di Ekuator Nah, makanya Kalau Anda lihat Sekarang Bulan apa sekarang ini, Rek? Sekarang bulan September September Nah, makanya Anda Ketika kita pertemuan minggu lalu Tepat seminggu yang lalu ya Tepat seminggu yang lalu Oh, rasanya panas sekali Kok sampai sekarang masih panas sih ya? Karena mataharinya itu Bergerak ke arah Belahan Bumi Selatan Kan kalau Anda lihat Jawa Misalkan ini ada Equator ya Kalau tulis tiga Jawa kan di Selatan Masuk Selatan itu ya Maka masih terasa panas Di tanggal sekarang 30 September ya Itu Berarti Matahari kita Berada di posisi Equinox Berada tepat di Equator Kemudian Selain 23 September Juga 21 Maret Nah Tanggal 22 Juni Dan 22 Desember Itu matahari Berada paling jauh Dari Ekuator Jadi kalau Anda lihat Ekuator atau Katulistiwa Berarti disitu Ketika 22 Desember Itu Matahari berada Di belahan Bumi Selatan Di sudut 23,5 derajat Lintang Selatan Nanti Anda kenal Istilahnya ada Titik balik ya Garis balik Selatan ya Garis balik Selatan Kemudian ketika 22 Juni Sambil cepat aja Nyaratnya ya 22 Juni Itu Mataharinya akan Ke arah Ekuator lagi nanti Nah di 22 Juni Itu adalah Dikenal dengan Garis balik Utara Paham Sambil disini ya Kalau di bawah tadi 22 Desember Ketika sampai Di 23,5 Garisnya tadi Itu dengan Dikenal dengan Garis balik Selatan Kalau di 22 Juni Berarti di garis Balik Utara Nah ini tadi Adalah peristiwa Gerak semu Tahunan Matahari Beda dengan Yang tadi Ketika rotasi Bumi Itu mengakibatkan Gerak semu Harian Matahari Ya Paham Kalau yang ini Equinox dan Solstice Itu merupakan Bagian dari Gerak semu Tahunan Matahari Kemudian Ini ada Istilahnya Winter Solstice Di bulan Desember Dan Summer Solstice Itu di bulan Juni Kemudian Kalau yang Fernal Equinox Itu di bulan Maret Kalau Autumn Equinox Itu di bulan September Oke Nanti akan Ada Banyak Peristiwa Alam Istilahnya Di situ Hoax Yang terjadi Karena Adanya Equinox Nanti Anda Saya share Video Ya selamat menikmati